Jadi begini, menurut penelitian tentang otak yang kita sebut neuroscience, ada namanya program bahasa dan bicara. Pada laki-laki, baik masih kecil, anak-anak, remaja, bahkan dewasa, itu rupanya program bicara dan bahasanya berbeda lokasi di otak. Laki-laki program bicara dan bahasanya itu ada di otak, kan otak terbagi dua ya, kiri dan kanan, dia hanya di kiri saja, buat laki-laki. Kalau perempuan program bahasa dan bicaranya, dia berada di otak bagian kiri dan kanan depan, jadi ada satu setengah. Karena kita lebih banyak bicara, jadi karena sunatullahnya posisi lokasi bahasa daripada pria itu hanya di kiri, maka rupanya pas dihitung-hitung, itu jumlahnya sedikit banget memang dibanding perempuan. Bicaranya laki-laki? Bicaranya laki-laki. Dalam satu hari? Dalam satu hari, di situ ada dikatakan laki-laki dalam satu hari komunikasinya rata-rata sekitar lima ribu sampai sembilan ribu. Yang pendiem lima ribu kata, nah kata itu pun sudah dari kata, terus vokal sama gerakan tubuh, ya. Yang laki-laki yang banyak bicara karena memang wataknya bisa sembilan ribu. Ya. Ya, terus yang sedeng-sedeng tujuh ribu. Oh, gitu. Nah, kemudian perempuan karena lokasi bicaranya kiri dan kanan depan, itu didapati kalau dihitung-hitung bisa antara 16 ribu sampai 24 ribu. Wah, banyak juga ibu ya. Banyak yang mana? Saya kayaknya pendiem, bu. Yang 16 ya? Yang 16. Sama. Jadi, karena posisi lokasi bahasa yang sangat berbeda ya, hampir tiga kalinya, perempuan tiga kali dari laki-laki. Ya, itulah yang membuat anak laki-laki dan perempuan berbeda responnya apabila ditanya orang tuanya. Ya. Terutama bila sudah keluar rumah. Ya, keluar rumah mereka kan pasti pulang sekolah, kan? Pulang sekolah, betul. Pulang sekolah. Nah, sekolah-sekolah di kota besar itu kan tentu pulangnya sekolah agak menjelang maghrib, ya. Ya, betul. Keluar rumah dari sore. Betul. Jadi, 7 ribu kata pada anak laki-laki ini, dia sudah pakai untuk kegiatan belajar di sekolah. Oh, sudah habis gitu, bu. Iya. Iya. Bayangkan kalau mereka di sekolah, masuk sekolah anak-anak setengah tujuh kan sekarang ya. Setengah tujuh. Ada juga yang jam tujuh. Kemudian, pastinya mereka melakukan komunikasi verbal. Gerakan juga. Lari-lari. Ya, naik turun. Kalau kelasnya di lantai tiga, ya naik turun, ya. Itu olahraga misalnya. Olahraga. Itu dari gerak. Dari bahasa. Kalau gurunya tanya, jawablah pertanyaan ini ya. Dia jawab ngomong gitu. Belum lagi kalau dia harus pelajaran bahasa. Oh, banyak banget. Belum lagi keluar main, ngobrol-ngobrol sama temannya. Ya. Jadi, 7 ribu kata yang hari itu, stoknya buat pria, tentu banyak habis di luar. Nah, pada saat pulang ke rumah, menjelang maghrib, itu ciri khas tuh laki-laki tuh. Jawab salamnya aja cuma kom. Iya. Kadang-kadang cuma yang... Iya, gitu kan. Cuma pakai gerak tubuhnya juga cuma... Tinggal gerak tubuh. Iya. Karena udah habis semua di sana. Ini berarti berlaku juga untuk suami kita, ataupun dapak kita, ayah kita gitu ya, Bu. Tentu, tentu. Kalau mereka aktivitas dari luar. Betul. Ya. Kecuali mereka sedang tidak sekolah di rumah. Nah, kita bisa dengar 7 ribunya tuh, anak-anak. Iya, betul. Iya, biasanya juga juga. Maal, makan apa? Iya, kalau mereka nggak keluar kan. Tuh. Sekarang mereka pulang sekolah, kemudian ibunya dengan gembira menyambutnya, ya. Kemudian ditanya, jawabnya cuma seadanya. Bagus ngomong, biasa aja. Itu masih lebih bagus. Sekarang kan anak sekarang, B aja. Iya, B aja. Terus itu cara kita mensiasatinya, jadinya bagaimana, Bu? Kalau misalnya kita pengen tau lah gitu, dia di sekolah ngapain, ataupun ada apa. Oke. Jadi gini, tau aja dulu, ya. Seorang ibu harus tau bahwa anak laki-lakinya bukan mau membangkang. Anak laki-lakinya bukan males bicara sama ibunya. Bukan, bukan sama sekali. Oh, bukan itu ya, Bu. Bukan, anak laki-laki tuh cinta banget sama ibunya. Sayang banget sama ibunya. Oh, Masya Allah, ya. Hanya memang stoknya udah habis. Ya, stoknya udah habis. Sehingga mereka membutuhkan pemahaman yang penuh kasih sayang dari ibunya. Ya, gitu. Satu. Kedua, kalau mau bicara sama anak laki-laki, itu sebaiknya siang hari atau sore hari. Dan, kalau bisa, kalau memang pembicaraannya itu agak serius, dan ada peraturan atau nasihat yang mau disampaikan, bukan pas di rumah. Oke. Kita siapkan waktu khusus. Iya, betul. Jadi, jemput anak kita, ya, bicara. Nah, pantang juga menasehati anak laki-laki dalam keadaan perut kosong. Oh, jadi mereka nggak boleh lapar ya, Bu? Nggak boleh lapar. Nggak boleh lapar, ya, Bu. Nggak boleh lapar. Laki-laki, apakah itu anak laki-laki atau suami kita atau siapapun laki-laki, kalau sudah dari luar, masuk ke rumah itu, dia kepegian rumah itu tempat yang aman dan nyaman, relax, dan sebagainya. Lo jangan nanya-nanyain apa-apa. Padahal kita ibu ataupun istri malah maunya nanya. Betul. Ada apa sih itu? Betul. Bahkan kadang-kadang, ini suamika atau anak laki-laki, waktu di mobil masih gencar ngomong, sampai di rumah udah nggak ngomong. Karena udah habis, ya, Bu. Selain sudah habis, dia sudah masuk ke area zona nyamannya. Dan kepengen diam, melihat sesuatu di depannya. Gitu. Betul sih, Bu. Ya, lihat TV gitu. Anak laki-laki saya kalau pulang sekolah itu, dia setelah salam, masuk kamar. Iya, begitu. Nah, terus ada lagi. Laki-laki, dia punya otak solusi namanya. Di mana itu di bagian kanan. Otak solusi laki-laki itu di kanan itu lebih dominan daripada perempuan. Ya. Sehingga, laki-laki, baik itu masih anak-anak maupun sudah dewasa, kalau dia ada masalah di luar, ya, dia akan mencari solusinya dengan berdiam diri. Itu maksudnya memang seperti itu? Ya, berikan saja kesempatan. Jadi kita orang tuanya ataupun ibunya ya kasih dia waktu dulu ya, Bu ya? Sampaikan saja, kalau nanti sudah mau ngomong, panggil Bunda ya, panggil Ibu ya. Dan itu mereka ada waktu khusus setelah mereka masuk rumah, ya harus kita sebagai Ibu tahu, kita siapkan mereka waktu ataupun kita sediakan waktu untuk mereka berdiam diri di luar pun itu ada, Bu ya? Iya, harus kayak gitu. Itu sekitar berapa, Bu? 10 menit atau sengaja? Minimal 10 menit. Minimal 10 menit, ya, Bu ya. Jadi kita kalau pas ngeliat mereka pulang, ya kita... Sapa saja sebagai Ibu, peluk saja, cium saja, ya, kasih tahu kalau ada makanan, ya sudah dia mau diem dulu, biarkan saja. Biarkan saja ya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Jumlah Rumil, Alhamdulillah kita dengarkan penjelasan yang sangat menarik dan bermanfaat dari Ibu Aisyah. Insya Allah itu semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita jadi dapat mengetik, kenapa sih anak laki-laki kita itu sulit berbicara, bukan karena mereka sulit berbicara ataupun sulit bercerita, tapi katanya memang stok kata-kata anak laki-laki itu lebih sedikit daripada anak perempuan yang hanya sekitar 7.000 kata dan sudah habis ataupun sudah dihabiskan di lingkungan sekolah mereka. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada selanjutnya kata-kata. Insya Allah kita bertemu kembali dalam program Aku, Apa Kata Ustaz selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.